Pemirsa sekolah dasar negeri di kota Jambi belum sepenuhnya melaksanakan vaksinasi COVID-19 pada anak usia 6 hingga 11 tahun. Lantaran masih menunggu jadwal kepastian dari pemerintah untuk memulai pelaksanaan vaksinasi anak di masing-masing sekolah. Vaksinasi COVID-19 bagi anak berusia 6 hingga 11 tahun di kota Jambi kini sudah mulai dilaksanakan sejak digulirkannya pada Senin kemarin. Namun masih ada beberapa sekolah di kota Jambi yang belum mendapatkan lampu hijau dari pemerintah untuk memulai vaksinasi terhadap peserta didiknya. Salah satunya di sekolah dasar negeri 26 Kejamatan Danosipin, kota Jambi. Menurut salah satu perwakilan guru Yul Pendri, menyampaikan sejak menerima surat edaran agar melaksanakan vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun, hingga saat ini pihak sekolah masih menunggu arahan pemerintah kota dan pihak puskesmas terkait jadwal pelaksanaan vaksinasi di sekolah. Sebalik menunggu jadwal itu, Yul Pendri menerangkan bahwa masing-masing para orang tua siswa juga telah dilakukan sosialisasi dan menunggu surat persetujuan dari wali murid. Tidak tidak demikian diakui Yul Pendri, sebagian orang tua juga timbul kekhawatiran bila anaknya menjalani vaksinasi COVID-19. Namun tak sedikit juga orang tua siswa yang setuju dilaksanakannya vaksinasi terhadap anak mereka. Kalau lihat respon dari orang tua wali murid, sebenarnya lebih dari 50 persen sih, sebagian besar sih pada prinsipnya setuju. Hanya saja kekhawatiran-kekhawatiran tentu tetap ada ya dari wali murid. Namun demikian pada prinsipnya mereka sih setuju. Hanya saja kita tidak mengambil risiko tanpa persetujuan tertulis dari mereka. Rian Cancen, Jek TV, Melaporkan